Intro Surat Edaran Wali Kota Celbuang nomor 620-2070-HUK Tentang pembatasan operasional kendaraan angkutan tambang pada ruas Jalan Aat Rusli atau Jalan Lingkar Selatan sebagai berikut 1. Jam operasional truk pasir atau tanah atau batu 2. Pukul 22 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan 3. Pukul 05 waktu Indonesia bagian barat 2. Volume muatan tidak melebihi 17,5 meter kubik atau 25 ton 3. Dilarang parkir di Badan Jalan Aat Rusli atau JLS 4. Dilarang melintas pada saat muatan kondisi basah Pemberlakuan jam operasional Ini bagi kendaraan angkutan tambang berlaku mulai 27 September 2023 Sampai dengan 15 hari ke depan Berikut wawancara kontributor Rugas TV Selamat pagi Selamat pagi Sahabat tugas TV dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belangkot Kali ini Pak Belangkot dengan tim turun langsung Tepatnya di Jalan Lingkar JLS Kita ingin tahu lebih dekat kegiatan di Jump Silgon Seperti apa yang dia kerjakan dalam tugas yang setiap hari dia lakukan Supaya tidak penasaran dengan Pak Lugas TV Mari kita ke TKP Selamat siang Pak Belangkot Selamat siang Pemirsa Lugas TV Ini supaya dengan Bapak siapa nih Saya Dini Yuliani Pak Belangkot Kepala Bidang Pengawasan Keselamatan LLAJ Pada Dinas Perhubungan Kota Celogon Yang sebelah didampingin Pak siapa Saya Fatur Kebetulan Kepala Seksi Pengawasan Oke saya ke Pak Dini dulu Pak Dini bisa dijelaskan ke TKP Ini disubni Dalam rangka apa setiap hari disini bisa dijelaskan Baik, terima kasih Pak Belangkot dan Pemirsa Lugas TV Dapat kami sampaikan bahwa Dari sejak tanggal 27 September yang lalu Kami Dinas Perhubungan Kota Celogon Sedang melaksanakan surat edaran wali kota Celogon Tertanggal 18 September 2023 Yang tentang pembatasan jam operasional kendaraan angkutan tambang Dimana dalam surat edaran tersebut Memuat aturan-aturan Diantaranya adalah Pembatasan jam operasional untuk angkutan tambang Yang dimulai pukul 10 malam sampai pukul 05 pagi hari Dan kemudian aturan yang selanjutnya adalah Angkutan tambang tidak boleh memuat pasir dalam kondisi basah Yang selanjutnya adalah Angkutan tambang tidak boleh parkir di sepanjang ruas jalan Atrusli Dan yang terakhir volume muatan Dengan kapasitas maksimal 17,5 meter kubik Atau setara dengan 25 ton Itu Pak Blankor Yang bertugas dari mana saja nih? Di sub saja atau dengan didampingi oleh pihak mana? Untuk saat ini kita masih berjalan di internal di sub Tapi kami sudah berkoordinasi Baik dengan Polres Celogon maupun dengan Kodim 0623 Dalam koordinasi tersebut kami memohon pendampingan Baik personil dari Polres atau dari kepolisian maupun personil dari TNI Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat besok kami sudah mendapatkan pendampingan tersebut Jadi dari volume jam kerja tadi kalau tidak salah berarti jam Singkatnya Bapak-Bapak ini di sini jam berapa sampai jam berapa? Kami efektif di JLS mulai pagi hari sampai dengan pukul 8 malam Pagi jam? Pagi jam 8 pagi kita sudah standby di sini Sampai jam? Sampai jam 8 malam nanti Jadi jam kerjanya over dong? Oh ya Mungkin ini menjadi tusi kami di lapangan Pak Blankor Jadi ini sudah konsekuensi bagi kami Sebagai petugas yang melayani masyarakat di lapangan Kami harus bisa menjamin keselamatan masyarakat Jadi kalau seandainya jam operasional itu diberlakukan malam Ya kami harus standby menjaga efektifitas jam operasional itu sampai malam hari Oke artinya ASN yang lain kan sampai jam 5 atau jam 4 ya? Ya jam 4 Tapi ini sampai jam 8? Sampai jam 8 malam Kalau pukul 8 kan lembur nih Ini sudah menjadi tusi kami Pak Oke itu ikhlas ya Ikhlas Pak ikhlas Berjuang ya Amin insya Allah Mudah-mudahan jadi ibadah Terus lanjut Siap Ngomong-ngomong Tadi terkait dengan oper dimensi Ini yang dibalik-balikin mobil diputir-putir ini Seperti apa sebenarnya ini? Jadi Kondisi mobil yang kita putar balik itu adalah Sekarang sudah di luar jam operasional mereka Nah nanti jam operasional mereka itu mulai dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi hari Nah karena sekarang sudah di luar jam operasional Terpaksa kami larang mereka untuk melintas di JLS Jadi kami paksa mereka untuk putar balik ke tambangnya masing-masing Sebenarnya sebelumnya sudah ada sosialisasi belum? Mereka masih ngerolong-ngerolong saja nih? Sosialisasi baik kami dengan Pak Kasi Kita sudah laksanakan selama 2 minggu sebelum pemberlakuan jam operasional ini dilakukan Oh sudah dilakukan? Sudah kita lakukan sosialisasi Baik ke perusahaan galian pasir Maupun kepada para pengemudi Jadi kami sudah melakukan sosialisasi Sudah dilakukan sosialisasi Walaupun ternyata masih ada juga sopir yang lono Betul Dan sanksinya selama ini putar balik Betul Jadi kami belum melakukan penindakan terkait dengan gagumnya Kami hanya menghimbau dan mengintat kepada mereka yang melanggar itu untuk putar balik kepada perusahaan tambang pasirnya masing-masing Mulai kapan dan sampai kapan ke operasi ini? Untuk uji coba kami sudah skedulkan ini selama 15 hari ke depan Selama 15 hari ke depan Terus Pak Denny, dengan efek sanksi putar balik ini efeknya jela tidak lebih ini atau masih? Sejauh pemantauan kami di lapangan dari muali kami melaksanakan pada tanggal 27 September yang lalu sampai dengan hari ini Tingkat efektivitasnya kami rasa cukup efektif Pak Blankone karena di awal-awal antrean itu cukup panjang Ratusan truk yang kami tahan di sini Tapi di akhir-akhir ini sampai dengan hari ini kita lihat situasi sudah mulai landai Artinya banyak dari pengemudi ini sudah menyadari bahwa jam operasional mereka itu adalah malam hari Makanya untuk sekarang ini mereka tidak ada yang melintas Artinya sanksi itu menimbulkan efek jela juga? Cukup menimbulkan efek jela Karena kalaupun mereka paksa melintas tetap kami akan paksa mereka untuk putar balik Ada nih, saya izin geser dulu ke Bang Fatur Silahkan, silahkan Bang Fatur Abang di lapangan Bisa dijelaskan yang terjadi dengan reaksi sopir seperti apa dengan saksi-saksi putar balik? Contohnya Ya memang kemarin ya, selama dua hari kita menerima protes-protes dari sopir Yang awalnya kemarin misalnya, apakah mereka operasional itu yang diperbolehkan hanya jam 10 malam sampai jam 5 pagi Tapi atas dasar masukan daripada rekan-rekan sopir juga pengusaha tambang Yang akhirnya, kita mulai jam 6 sampai jam 9 pagi itu tidak ada kemungkinan Karena memang banyak aktivitas masyarakat umum, baik yang sekolah, berangkat kerja Kita opkan di situ, nah kita mulai dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore Oke, dari jam 3 sore, karena kembali aktivitas masyarakat yang cukup padat, kita stop Kita mulai lagi dari jam 8 sampai jam 5 pagi Bang Fatur, di lapangan tadi sudah diceritakan ada sopir komprin, segala macem, segala macem Ngomong-ngomong Pak Belang, di sopir ini ada diperjayaan tidak sih? Kita diperjayaan dengan doa Pak Belang Doa, senjatanya berdoa Bagaimana mengantisipasi? Pernah kamu ada keributan-keributan di lapangan? Hampir, hampir terjadi keributan Tapi dengan kesabaran kita menyampaikan kepada rekan-rekan sopir Yang akhirnya Alhamdulillah mereka paham Alhamdulillah mereka paham Dan mengerti tentang aturan itu Syukur Alhamdulillah Andai sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya hanya doa tadi Ya, mudah-mudahan lah Karena ini memang dalam rangka bagaimana menjaga ya Menjaga keselamatan ya Menjaga keselamatan masyarakat Pengguna jalan yang lain Ya mudah-mudahan dengan kita niat ibadah Masyarakat juga mendoakan yang baik buat kita Itu aja Bang Logos Tapi SOP-nya mungkin disuruh nggak sendiri dong aturannya ya Mungkin didampingi dengan kepolisian atau? Betul Memang harus didampingi Cuma tadi disampaikan Pak Khabit ya Kita sudah mengajukan Mungkin mulai besok kita bisa didampingi oleh pihak kepolisian dan pihak TNI Oke Terus Bang Ratur Menurut Abang ini Sangsi yang tadi putar balik Kata Pak Khabit juga sudah Sudah lumayan efektif lah ya Ya betul Artinya memang dengan putar balik ini Mereka banyak perhitungan Bang Ketika mereka diputar balikan Menuju untuk galian Mereka mengambil pasir Mereka perhitungkan Sudah otomatis model seorang Mereka perhitungan Makanya Sudah 4 hari ini kita jalankan Alhamdulillah Tidak sepadat yang kemarin Kalau kemarin mungkin Hampir ratusan ya yang mereka Antri Antri untuk nunggu waktu jam operasional Sekarang kita boleh lihat Paling mungkin di angka 20 Mudah-mudahan ke depan Yang semakin sadar Artinya Pengemudi pun semakin sadar Kekaitan dengan aturan ini Bang Ratur Terakhir itu Bang Ratur Jam kerjanya Jam 8 sampai jam 8 Pak Blankon juga ini Debunya gak karu-karuan nih Mungkin putar kemarau Pembangunan jalan juga ya Jam kerja over Ada pesan mungkin Buat pemerintah Pesan mungkin untuk Bang Muti ya Lebih mematuhi aturan yang berlaku ya Pelaturan yang ada Artinya kita juga Dengan menjalankan peraturan ini Tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan Biar sopir juga bisa jalan Keselamatan juga terjaga Jalan juga tetap terjaga Seperti itu Bang Blankot Terima kasih Atas waktu aja Bang Ratur Dan sukses selalu Saya kembali kepada Pak Kabin Baik Ya gimana Pak? Pak Kabin Terakhir Pesan-pesannya Buat sopir dan tentunya Pemilik perusahaan tersebut Baik Pesan kami Baik kepada pengusaha Tambang pasir Maupun kepada para pengemudi Atau awak angkutan Kami minta kerjasamanya Terkait dengan penerapan Surat edaran wali kota ini Agar kita bisa bersama-sama Menjamin keselamatan Masyarakat kota Cilogon Secara umum Itu Pak Blankot Ada lagi pesan yang lain mungkin? Ya Mohon untuk dipatuhi lah Kepada Sesuai dengan kesepakatan Yang sudah kita lakukan Baik dengan awak angkutan Maupun dengan pengusaha Galan pasir Supaya kita sama-sama Bekerjasama lah Dalam rangka penerapan Surat edaran wali kota ini Pesan buat klu anak buah Yang overload jamnya Dan panas-panas begini Banyak debu Tentu pesan kami Kepada anggota kami Di lapangan Tetap semangat Dan yakin Bahwa tugas ini adalah Ibadah Untuk masyarakat Kota Pengemudi Terima kasih Terima kasih Terima kasih